Intro Pada video kali ini saya akan mereview mesin gerinda cordless dari Kamuli yang harganya cuma 300 ribuan saja. Intro Jadi beberapa waktu lalu saya mendapatkan pocher senilai 200 ribu dari toko Kamuli Trading. Pocher ini bisa kita klaim pada halaman tokonya. Dan semua power tools yang ada di toko ini akan mendapatkan potongan harga sebesar 200 ribu. Disini saya akan menggunakan pocher ini untuk membeli sebuah gerinda. Harga asli untuk satu set gerinda ini sekitar Rp 495 ribu. Dan dengan pocher ini kita bisa mendapatkannya dengan harga Rp 295 ribu. Dan disini juga terdapat dua pilihan ukuran mata gerinda yang berbeda yaitu 4 dan 5 inch. Gerinda yang saya akan pilih ini adalah gerinda 4 inch. Karena untuk ukuran mata gerinda 4 inch ini banyak dijual di pasaran. Dan untuk pembayarannya juga bisa di tempat atau COD. Setelah menunggu satu minggu, akhirnya datang juga mesin gerindanya. Di sini kalian juga bisa lihat harga yang saya bayarkan. Oke langsung saja kita buka paketnya. Dan lihat ada apa saja yang kita dapatkan di dalamnya. Di dalam kotak ini yang pertama terdapat buku manual. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu satu buah konset. Terima kasih telah menunggu 1 buah konset. Un toolbox yang sudah berjumpa di atas pengendal. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Terima kasih telah menunggu. Dan ada penutup mengeluarkan metal Snapdragon Snapdragon 13. Selanjutnya, terdapat 1 baterai 18V. Pada baterai ini juga terdapat soket untuk charger-nya. Dan terakhir, terdapat 1 unit mesin gerindanya. Pada gerinda ini terdapat sebuah saklar yang bisa kita dorong ke atas untuk menyalakannya. Dan grip dari gerinda ini juga sudah terlapisi oleh karet, jadi aman dan tidak licin pada saat kita pegang. Putaran gerinda ini sekitar 8500 RPM. Dan tipe gerinda ini yaitu DGA504. Pada bagian sisi kepala gerinda ini terdapat dua buah lubang untuk memasang handle-nya. Terdapat juga tombol kunci untuk membuka atau memasang mata gerindanya. Di sini juga terdapat 1 tombol, lampu indikator baterai, dan lampu indikator 4 mode. Dan seperti inilah suara gerindanya. Sebelum kita melakukan tes gerinda ini, Pertama kita charge dulu baterainya. Terima kasih telah menonton! Lampu indikator charger ini akan berwarna merah jika sedang mengisi baterainya. Dan akan berwarna hijau apabila baterainya sudah terisi penuh. Untuk tes yang pertama, saya akan memotong besi hollow ukuran 2x2 cm dengan tebal 2 mm. Tetapi sebelum kita potong, pastikan untuk memakai alat keselamatan terlebih dahulu. Oh iya, untuk memasang mata gerinda ini sama saja seperti mesin gerinda pada umumnya. Kepala airnya depreng 5 km, dan akan memakai alat keselamatan di atas keselamatan dengan kuat. Sementara 10 km dengan sisi penuh dan berlipat. Dan akan memakai alat keselamatan terlebih dahulu. Dan akan penuh dengan uimernya. Terima kasih telah menonton Pastikan untuk menggunakan mesin gerinda ini jangan terlalu ditekan menggunakannya jika menggunakan baterai bawaannya, karena mesin gerinda ini akan mati. Ya, kekurangan mesin gerinda ini ada di baterainya, maklum karena sesuai harga, tapi kalian juga bisa mengganti baterainya dengan merek lain yang lebih bagus, agar mesin gerinda ini lebih optimal hasilnya. Dan ini adalah hasil memotong untuk besi hollow. Untuk tes yang kedua, saya akan mencoba memotong pelat besi dengan tebal 5mm. Dan ini adalah hasil memotong pelat besi. Dan ini adalah hasil memotong pelat besi. Jadi, mesin gerinda ini memiliki 4 buah mode, yaitu low, medium, high, dan otomatis. Kalian bisa mendengarkan suara dari keempat mode ini. Dan untuk mode otomatis ini, putarannya akan pelan jika tanpa beban. Tapi, jika sudah terkena beban atau pada proses potong, putarannya akan otomatis kencang. Saya akan memberikan link produk ini di deskripsi video ini. Oke guys, sekian video kali ini. Tetap kreatif dan tetap kacau! Terima kasih telah menonton!